Halo sahabat betatrelensa, jumpa lagi video kali ini tentang pembuatan sagu tumbuh salah satu penganan khas maluku yang memiliki cita rasa yang istimewa nah sekarang kita siapkan dulu alat dan bahannya ya ini namanya lesung, kalau di Ambon biasa disebut lesung, kalau di Jawa disebut lumpang terbuat dari besi, ada juga yang dari kayu, tapi rata-rata di Ambon menggunakan lesung dari besi untuk bahan-bahannya ada kenari yang sudah kering, yang sudah dilepas kulitnya seperti ini kemudian ada tepung sagu atau sagu halus, ini sagu yang sudah dibakar dan dihaluskan teman-teman bisa membeli yang sudah halus di pasar kemudian ada gula merah, ini gula merahnya dari aren ya dan kayu manis, nah saya memilih kayu manis yang masih batangan yang akan saya haluskan terlebih dahulu oke setelah kayu manisnya halus, mari kita mulai membuat sagu tumbuh pertama-tama masukkan kenari, setelah itu gula merah, tepung sagu dan sedikit kayu manis agar beraroma ditumpuk sampai minyak dari kenarinya keluar dan semua bahannya tercampur dengan merata nah ini dia hasilnya, adonannya kalis tapi tidak lengket tinggal dibentuk ya teman-teman, jangan lupa pakai sarung tangan ini rasanya enak banget loh teman-teman dan menjadi salah satu oleh-oleh panganan khas Maluku oke teman-teman, sampai disini dulu video kita kali ini sampai jumpa lagi di video berikutnya, bye-bye